Yo what's up teman-teman, balik lagi di game shinobi ultimate shadow Hari ini ada event terbaru dan gratis ninja r sunade hokage kelima goddess gift, tapi dapetnya itu di hari ke 7 Kemudian gak cuma itu doang, di bagian goddess day carnival kita bisa gacha juga Tapi kira-kira nutut apa enggak ya? Soalnya setiap hari cuma bisa gacha 1x multi doang Sedangkan untuk guarantee 120x Dan ini sisa waktunya 6 hari 16 jam Tapi kalau gak dicoba, kita gak bakalan tau juga Stay tune 200 summon Oh ini kalau udah 200x gacha bakal masuk prankingan ya Tapi yaudah lah, kita gacha aja teman-teman Kalau pakai tiket baru bisa lebih 10x per hari Aduh harus top up nih Kalau bisa dapet di seenggaknya, sunade bisa kita upgrade start ya Yaudah lah, gaskin aja coy Gacha Aduh kenapa gue skip ya Fragment light ninja Nih, kalau pakai tiket bisa lebih dari 10x Karena gak masuk perhitungan Sedangkan kalau F2P mau dapet tiket itu di bagian goddess gift Total 1,2,3,4,5 Total 10 Yaudah, kita tungguin sampai hari kelima baru 1x multi lagi ya Berharap sih Nanti bisa dapet seenggaknya sebiji aja udah cukup Di bagian gacha tadi ya Di bagian sini Gue masuk ranking 32 karena baru gacha Oh ini sama semuanya sih ya Sama semuanya Baru gacha total 15 sama yang gratisan tadi Yah, wismilak lah Semoga aja dapet Tanpa harus top up dulu Kemudian di bagian time event Sebenernya ada banner juga Tapi ini bukan UR SSR Tapi cukup bagus teman-teman Magic summon Aduh nih Disini gue pilih Jiraya Sensei Kalau di magic summon yang kedua Gue pilih Susano Sasule Tinggal 58 kali Kita bisa dapet Sasulenya nih Apa mau gacha ya Soalnya setiap hari Disini tuh bisa 3x multi Sedangkan di magic summon 2x teman-teman Ini gue udah gacha mulai dari kemarin Sisa waktunya tinggal besok Parah sih Ini tinggal besok ya Maret tanggal 8 Ini Maret tanggal 10 Oh berarti disini ambil Sasule juga Jangan beda-beda ya kan Takutnya disitu dapet Disini dapet juga Yoi kita coba gaskan Gacha disini juga ya Wismilak yoh Sasule dapet Cerot Bisa gak sih Gak di skip Animasinya Dan gue juga berharap Nutut nih Gachanya Satu kali lagi Jebum Masih tersisa 10.000 Aduh disini agak mahal UR disini juga berbeda sih Setiap hari 10 juga teman-teman Gila banyak banget ya Banner gachanya Sementara jet gue tinggal 10.000 Nutut Apa enggak ya Yaudah Bunuh amat Yang penting kita Berusaha untuk Nge-gacha Dan dapetin UR nya itu Inceran gue cuma Satu doang Tsunade Tadi juga dapetin Beberapa Hadiah Tambahan Dari gacha Fragment Nah Ini dia Coba synthesize Heleh Dapetnya jelek Banget Nanti lagi Kita coba Lihat dulu ya Skill dari Tsunade Kira-kira Bagus Apa enggak tuh Katanya sih Dia ninja Tipe support Dan salah satu tempat Untuk dapetin Jet Paling banyak Di bagian sini Coba lihat dulu Skill dari Tsunade UR Yoi Ini dia Support type Shield brick Ini kalau udah Bintang 13 Vif Hokage Tsunade Gathers chakra In her fist Unleasing Powerful Destructive Force Si attack Dua enemies With the highest attack Dia nyerang Dua musuh Yang Serangannya Atau attack Paling tinggi 150% Of her attack As ninjutsu Dimake 60% chance Inflict curse Efek curse Di bagian bawah Sini ada Keterangannya Unit with this State Will take Dimake Equal 60% Of the Gaster attack After 2 round Bisa Di stack Juga If the target Has a shield The shield Is shatter Dia bakal Bisa menghilangkan Shield dari musuh Kalau misalkan Musuhnya itu Ada shieldnya Ada tambahan Demake juga 10% Of the target Maxim Ignoring defense Not exit Gak bakal Lebih 400% Of Tsunade Attack Heals The Dua Lies With the lowest Remaining HP Restoring Anaman Actual 100% Of the Total Dimake Deal Gila Ini Keren Banget Dibandingkan Yang Sasuke Kemarin Pastif Skill Receive 40% Increase In Attack 20% Increase HP 15% Increase Speed At the Beginning Of each Run 20% Chance Tsunade Will Train The Vigorous Efek Ini Receive 20% Increase Defense You Ponded They Transform Into A Slug With Cooldown Distance Lampu Sebentar Ini Gak Langsung Mati Kah You Ponded They Transform Into A Slug With A Cooldown 2 Rondon After Activation Mungkin Gak Bakal Langsung Mati Gitu Ya Dis Effect Cooldown 4 Ronde Oke Lanjut Active Skill lagi Golden Grid Finger Anjay Nyentil Ya Serangannya 5 Hukagi Hukagi Tsunadi Gather Chakra In Her Vingers Ninjutsu Dimake Equal To 150% Of Heart Attack To All Lies Probability Of The Number Of Ray Ninjas Dispel All Target Buff Sama Buff Yang Ada Di Musuh Bakal Hilang Nah Masalahnya Ngerinya Si Hukagi Kelima Ini Nyerang Untuk Sama Musuh Kalau Berhasil Ngehapus Sama Buff Ngeri Is Dispel Stuck Is Transformed Into One Stuck Of Crush Jadi Setiap Kali Dia Berhasil Ngehapus Buff Dari Musuh Bakal Menambahkan Satu Efek Crush Maximum 5 Stuck After Using This Skill Our Rai Ninjas Have 60% To Inflict One Stuck Of Crush Crush Sendiri Reduce Ninjutsu Damage Reduction 5% Dodge By 2% Selama 2 Ronde Juga Stuck Up To Maximum Bisa Stuck Lagi Kemudian Passive Skill Yang Terakhir Creation Rebirth Byakugo Nojutsu After 5th Hokage Take An Active Turn Each Round If The Number Of Lights Look Reach 3 Fear Grus Spell Resurrect All Light Gila Gokil Dia Bakal Menghidupkan Berarti 2 Yang Bakal Hidupkan All Light Heroes Transform Into Slug Oh Bakal Dibuang Jadi Slug For Each Resurrect Unit Sunnade Sacrifice 8% Of Her Oh Dia Bakal Mengorbankan HP Sendiri Only Trigger 2x Setiap Battle Wow Efek Unit 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 Into Slug Will Resurrect Win 40 Oh Dia Bakal Langsung Diidupkan Lagi Dengan Sisa HP 40% Teman On The Round 5 After Dead Tapi Ronda 5 Sebelum Ronda 5 Dia Mungkin Bakal Jadi Kayak Bukan Hero Langsung Gitu Teman Teman Mungkin Kayak Apa Ya Bul Buletan Bola Kali Can be Trigger In Advance By 5 Hokage Tsunade Nyi Jutsu Gokil Sini Efeknya Itu Gokil Banget Bro Pokoknya Semoga Bisa Dapet Disini Goddess Day Carnival Tinggal Oke Sebentar Ini Kan Tadi 100 Berapa 120 Kita Kita Udah Gacha Satu Kali Tersisa 6 Hari Lagi 6 Tambah Oh 70 Kali Doang Kesempatan Kita Men Parah Sini Coy Masalahnya Kalau Gak Masuk Oh Ini Masuk Pranking Mas Sebentar Di Hadiah Pranking Itu Masalahnya Gak Ada Tsunade Itu Doang Gak Gak Keren Di Game Ini Ya Ur Dikasih Icip Doang Teman Teman Disini Gak Ada Dapat Fragmen Nya Gitu Senggaknya Vivo Kage Tsunade Gak Dapat Gak Ada Kesempatan Sama Sekali Kalau Di Ninja Rifle Remenius 42 Oh Tapi Disini Lumayan Lama Kalau Enggak Salah Untuk Waktunya Lumayan Lama Dibandingkan Di Event Event Yang Seperti Ini Jadi Kalau Di Ninja Rifle Masih Ada Kesempatan Untuk Dapetin Ur Tadi Agak Rugi Gaca Disini Cuman Ya Yaudahlah Mau Gimana Lagi Gue Penasaran Maret 8 Tapi Masih Bisa Dapat Besok Besok Masih Bisa Dapat Kecuali Yang Di Bagian Sini Jangan Diterusin Gak Bakal Dapat Eh Dapat Cuman Agak Mahal Disini Masih Ada Tiket Sisa 7 Siapa Tau Dapat Teman Harusnya Nutut Lah 20.000 Jet Untuk Ngegaca 2 Banner Sekaligus Today's Use Of Magatama Average Limit Sama Aja Ini Harus Pake Tiket Intinya Harus Top Up Coy Kalau Kalian Mau Dapetin Hero Hero Itu Sebentar Untuk Di Ninja Rifle Ini Tersisa 3 Hari Lagi Tapi Kayaknya Nggak Nutut Kalau Gue Gacha Juga Di Next Event Oke Mungkin Itu Ya Untuk Event Terbaru Terakhir Kita Coba Lihat Dulu Di Bagian Prankingan X Server Ranking Kira 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 Mereka Pada Pake Ninja Seperti Apa Gai Sensei Kemudian Susano Sasuke Skillnya Kayak Gimana Ini Berbeda Dengan Sasuke Yang UR Teman Teman Kita Coba Satsuke Kontrol Susano Two Shot In A Row With Amaterasu Forward Dealing 104% Taijutsu Dime To All Enemies Oke Serangannya Langsung All Enemies 100% Chance To Add Sea Truck Unit With This Have Their Taijutsu Dimex Reduction Decrease Mengurangi Dimex Reduction Taijutsu 100% Chance Oh Ini Udah Tadi Effect Lasting For Two Round Each Debuff Carried By Target Skill Dimex Increase 55% Attack Increase HP Increase Wah Lumayan Bagus Juga Jadi Tidak Rugi Kita Tadi Gacha Susano Sasuke Sasuke Release Black Flame That Can Burn Everything And Deal Taijutsu Dimex Untuk Satu Musuh Di Barisan Belakang Cukup Tinggi 320% Plus Target HP Bakalan Berkurang 160% Jika Unit HP Is Lower Than 30% During The Second Slice Target Will Bakal Langsung Meninggoy Handle Demix Is 30% Lanjut Yang Terakhir Passive Skill Even Enemy Unit Dice While Carrying The C Troop Karena Raikage 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 Bagus Kah Ini Support Juga Berarti Dia Pake 2 Support Lumayan Lah Gue Juga Lineup Kurang Lebih Sama 2 Support Cuman Kayaknya Sakura Kita Ganti Kali Gue Butuh Tambahan DPS Yang Lumayan Sakit Ini Juga Sama Cukup Laku Ternyata Untuk Sasuke Susano Uchiha Madara Ini Yang UR Oh Yang Azenote Kita Coba Lihat Gai Sensei Cukup Laku Disini Gai Sensei Sama Sasule Lineup Gue Mungkin Yang Bakal Diganti Setelah Dapetin Ninja Yang Keren Light Sakura Yang Bakal Gue Ganti Ini Sasule Yang Biasa Ini Game Asli Ramah F2P Asalkan Kita Tahu Memanfaatkan Situasinya Ketika Ada Event Dan Jangan Ngebuang Buang Jet Juga Ini Kan Yang Gue Upgrade Baru Ini 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 Perwakilan Dari Setiap Elemen Btw Gue Kemarin Ngegacah Dapat Beberapa Ninja Element Dark Dan Light Ini Bisa Kita Gunakan Nanti Untuk Tomb Kembal Aja Kemudian Untuk Sasuke Susano Gue Udah Dapetin Sebiji Itu Juga Dari Fragmen Ya Semoga Aja Oh Ya Besok Udah Guaranti Dapet Sia Kemudian Disini Malah Gue Dapet Naruto Dan Gue Agak Bimbang Apakah Mau Di Upgrade Juga Si Naruto Satunya Ini Masalah Tipe Light Tipe Elemen Yang Agak Susah Teman Teman Jadi Kalau Gue Sembarangan Upgrade Ninja Nanti Permasalahannya Ditumbal Itu Yang Agak Susah Ini Dapet Tiga Kira Kira Ada Yang Pake Enggak Di Bagian Pranking Siapa Tahu Ada Yang Make Gitu Dan Bisa Gue Jadikan Rekomendasi Sasule Banyak Banget Yang Make Bos Tapi Udalah Untuk Saat Ini Segitu Dulu Videonya Mungkin Kalian Tertarik Main Game Ini Juga Langsung Mumpung Ada Event Terbaru Dapetin Suna DUR Makasih Sampai Jumpa Di Next Video Thank You